Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat 27 Januari 2023 Ayub 2 ayat 10 Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Rasa ketidakberdayaan tertimpa kemalangan, yang ditambah dengan pemahaman yang keliru tentang kemahakuasaan Allah, telah menyebabkan kekecewaan besar di antara kalangan umat Allah, sejak dari zaman dulu bahkan sampai hari ini. Meskipun secara umum, Allah memiliki pola pemeliharaan atas umatnya dengan formula yang gamblang, yaitu ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutub. Namun tetap masih menyisakan kedaulatan Allah di atas pola-pola yang pernah Allah demonstrasikan di dalam periode sejarah tertentu. Ditambah lagi, sebagian umat masih memiliki konsep berkat sebagai sesuatu yang baik dan bersifat kasat mata berupa kekayaan materi, kenyamanan dan kesenangan hidup secara fisik. Namun sejatinya, berkat jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar yang bersifat materi. Justru yang bersifat rohani adalah harta yang sesungguhnya yang perlu dimiliki setiap anak Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 19-20 dikatakan, Marilah kita tinggalkan cara pandang yang kurang lengkap tersebut agar kita tidak terjerumus ke dalam sikap yang salah dan menyimpang. Jadikan hidup kita tenang bukan karena kekayaan materi, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak yang baik dan penuh kasih, ampunilah kami sekiranya masih memiliki cara pandang yang keliru tentang Engkau. Berilah kami kesempatan untuk terus bertumbuh dan diperbaharui di dalam mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.